Dua siswa SMK 4 Semarang jadi korban penembakan oleh Oknum Polisi Polresta Bessemarang minggu malam. Korban berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak di pinggul, sementara rokan korban berinisial S alami luka tembak di bagian tangan dan masih dirawat intensif di RS Karya di Semarang. Kapolresta Bessemarang menyebut penembakan tersebut merupakan tindakan tegas anggotanya saat melerai tawuran di Jalan Simungan. Korban merupakan anggota gangster yang diduga hendak menyerang anggota polisi. Sementara pihak sekolah menyatakan korban merupakan anggota pas kibra yang dikenal pendiam dan rajin. Karena kalau yang di lihat di selingkuran itu kan banyak sekali macam-macam ada yang bilang korban tawuran, ada yang korban padel kan kita nggak tahu persis kenapa. Penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami. Kita ungkap siapa-siapa saja yang terlibat. Jenazah GRO telah dimakamkan di seragian Jawa Tengah. Sementara pihak kepolisian belum mendapat konfirmasi atas peristiwa penembakan tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Ainews melaporkan.